SD GMI ST Nayar Monameng berada di Desa Nameng, Kecamatan Siaw Barat Utara, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sekolah dasar ini dikelola oleh Yayasan Gereja Masehi Injilisangi Hetalaut atau GMI ST. Namun pembangunan sekolah banyak dibantu pemerintah daerah Sitaro. Keberadaan SD Nayar Monameng sangat penting bagi 700 penduduk, karena menjadi satu-satunya fasilitas pendidikan di Desa Nameng. Saat ini, sekolah memiliki 48 siswa dari kelas 1 hingga 6 dan dididik oleh guru dengan jumlah yang cukup. Untuk menjaga kesehatan siswa, sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat. Secara rutin, petugas kesehatan datang untuk imunisasi dan pemeriksaan siswa. Pengelola sekolah berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan dengan baik. Namun, sekolah saat ini membutuhkan bantuan karena ada sejumlah kerusakan pada bangunan sekolah. Tersedaran guru dikatakan cukup, karena PNS ada 6, termasuk kepala sekolah, kemudian untuk Sitaro mengajar ada 3, jadi 9. Itu untuk SD, terutama mungkin serana-sarana. Ini sudah contoh, terompiskan. Memang ini sudah ada dapadana tahun lalu perbaikan, rehab satu ruang. Jadi ini di peimbas ada ruangan satu, karena masih ada sedana, ini di pehap. Jadi mungkin untuk ruang kelas ada yang membutuhkan pesannya Seng, sudah mulai moncong. Dari pusat kecamatan Siau Barat Utara, desa Nameng hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2, yang ditempuh dengan mengitari Pulau Siau sejauh lebih dari 20 km. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara.